Intro Buya Yahya menjawab Baik pertanyaan selanjutnya datangnya dari Saudari Ningsih dari Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya sehat selalu Maaf Buya mau tanya Bagaimanakah status sholat atau ibadah Seseorang jika dia melakukannya Tanpa ilmu, apakah wajib Diganti atau cukup dengan Bertaubat, mohon pencerahannya Buya Jika ada Orang melakukan ibadah Wajib Seperti sholat, puasa Tanpa ilmu Atau mungkin ilmunya Tidak sempurna, bagaimana Misalnya Tiba-tiba saya sholat 15 tahun Dianggap tidak sah Apakah saya perlu mengulang begini Jawabannya adalah Jika ada Orang awam Mengamalkan Satu amalan ibadah Kok ternyata Ini belum dengan ilmu Karena semua orang kan tidak langsung Ilmunya sepontan ada Ilmunya bertahap Tataunya sadar Aduh salah Saya 15 tahun Salat saya Salah Baik Maka di saat kita menunggu orang awam Melakukan kesalahan semacam ini Maka kita Tidak boleh langsung Mengatakan Ibadahnya tidak sah Akan tetapi Jika Masih Bisa Dibenarkan dengan Empat madhab Maka Dianggap Sah Amalan orang awam tersebut Karena Al-amila madhabalah Sebab orang awam Tidak punya madhab Madhabnya adalah Siapa yang memberikan petunjuk Jangan diseksa Orang awam Dengan Kita salahkan Lalu dia bisa berduka Nanti sepanjang masa Contoh Ada seorang suami istri Di Indonesia Jadi dia Biasa Habis sholat Kalau wudhu Pergi ke masjid Boncengan tangan Ya kan Boncengan tangan Sebari begitu Tak taunya hadir di masjid Begini dengar Menyentuh Laki-laki Perempuan Suami istri Batal wudhu Tatanya dia merasakan Cepu ya Saya menikah 15 tahun Habis buku Biasa Boncengan Bagaimana hukumnya Sementara Masyarakat Madhab syafi'i Jawabnya Tidak boleh langsung Batal Ulang sholatmu Wah bungkok dia nanti Akan tapi Ibu Besok Tidak boleh pegang-pegangan lagi Karena anda sudah berguru Dengan madhab syafi'i Jadi besok Tidak boleh pegangan Jadi jangan diulang lagi Yang lalu bagaimana Yang lalu saya tanyakan Madhab malik Kata orang Kata madhab malik Tidak apa-apa Jadi boleh disahkan Dengan madhab yang Lain Jangan orang awam Diseksa dengan Batal Dulang Serem nanti Bukan begitu Jadi Kalau orang awam Jika amalannya Sudah berlalu Dicocokkan Dengan madhab Yang empat Kalau masih benar Jangan disalah-salahin Kasian namanya Orang tidak mengerti Baru besok Kalau bepegangan Tidak Tidak sah Seperti itu Jadi tidak semuanya Dianggap Tidak Tapi kalau ternyata Ya gimana Hukumnya ini Saya sholat 15 tahun Tidak pakai Wudhu Tidak pakai Dengan salah satu Dari empat madhab Wallahu a'lam Bissawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton